Hai semuanya, welcome back to my channel Hari ini aku bakal ngajarin kalian untuk masak pasta pesto Apa sih pasta pesto? Pasti kalian yang suka banget makan pasta Italian food itu Kalian tau pasta yang bumbunya tuh warna hijau Dan itu terbuat dari basil dan juga dari kacang Oke, barang utamanya adalah pasta Ini udah pasti ya Dan kalian bisa pake pasta jenis apapun yang kalian suka Kalian bisa pake fettuccine, bisa pake spaghetti, terserah kalian Next, bahan yang buat bumbunya ada basil Jadi kalo misalkan kalian susah untuk nemuin basil Kalian bisa pake baby spinach alias bayi-bayi Kemarin aku juga udah sempet nyobain Bikin pasta pesto tapi pake bayam Dan itu hasilnya sebenernya rasanya sama aja sih Cuma entah kenapa kalo bayam itu agak bau ya Kalo basil ini wangi banget dan Enak banget sih balunya Abis itu pake pine nuts Bahasa indonesianya tuh kacang pinus Dan kalo misalkan kalian juga susah untuk nemuin ini Pine nuts Kalian bisa pake walnut Atau kacang yang lain, almond gitu juga bisa sih katanya Lalu ada bawang putih Disini aku pake Tiga aja bawang putihnya Karena emang gak mau terlalu banyak Gak mau terlalu rasa pedes banget Ini pake tiga aja Dan nanti ini juga bakal diproses Terus ada garam Udah pasti ya sama black pepper Ini buat perasa aja Terus Kita pake keju Kejunya sih Sebenernya disaraninnya pake parmigiana ya Cuman aku gak nemu-nemu Jadi dari kemarin aku tuh masak pake cheddar cheese aja Jadi ini gampang banget kan cheddar cheese Dimanapun juga ada Terus Olive oil Ini olive oil Yang emang bisa buat dimasak Jadi hati-hati buat kalian Kalo misalkan mau Masak pake olive oil Kalian harus liat tuh Olive oilnya bisa untuk dimasak Misalkan atau enggak Soalnya Setau aku olive oil itu Kalo dia kena panas Dia bisa berubah Menjadi kemiko berbahaya Gitu Oke Untuk dagingnya Kalian bisa pake ayam Atau salmon Atau Gak pake apa-apa Juga boleh Tapi disini aku pake ayam Lalu terakhir Parmesan Buat yang suka keju Bener-bener kayak Harus banget Ini gak mungkin Di-skip parmesan Tapi ini buat terakhir Selain bahan-bahan ini Peralatan yang harus kalian siapin adalah Satu Blender Kalo kalian punya food processor Itu lebih bagus Dari blender Tapi blender juga Sebenernya udah cukup sih Cuma Ya mungkin agak sedikit lama Terus Kalian harus siapin panci Buat masak pastanya Dan kompor Kompor itu paling penting Ya buat masak Kalo gak pake kompor Apa lagi ya Api unggun Api unggun Oke Kalo kalian udah gak sabar Kita langsung aja Yuk masak Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton